Intro Ekspor pasir laut kembali dibuka dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut Sejumlah pihak khawatir pertambangan pasir laut akan membuat ekosistem pulau-pulau kecil Semakin terancam di tengah krisis iklim Terbitnya PP Nomor 26 Garis Miring 2023 yang ditanda tangani Presiden Jokowi Dodo Pada 15 Mei lalu itu mencabut keputusan Presiden Nomor 33 Garis Miring 2002 Tentang pengendalian dan pengawasan pengusahaan pasir laut Kepres Nomor 33 Garis Miring 2002 yang terbit pada masa pemerintahan Presiden Megawati itu Bertujuan mengendalikan bisnis ekspor pasir laut yang merugikan Indonesia Mengutip Kompas.com Manager Kampanye Pesisir dan Laut di Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Atau Walhi Parit Ridoanudin Pada Minggu 28 Mei Menduga PP Nomor 26 Garis Miring 2023 diterbitkan pemerintah utamanya untuk melayani kebutuhan reklamasi Kajian Walhi terhadap dokumen rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 28 provinsi menunjukkan Hingga tahun 2040 akan ada 3,5 juta hektare lahan yang direklamasi di Indonesia Salah satu daerah yang marak eksploitasi pasir laut adalah Kepulauan Riau Sejak tahun 1976 hingga tahun 2002 Pasir dari perairan Kepri dikeruk untuk mereklamasi Singapura Volume ekspor pasir ke Singapura sekitar 250 juta meter kubik per tahun Pasir dijual dengan harga 1,3 dolar Singapura per meter kubik Padahal seharusnya harga dapat ditingkatkan pada posisi tawar sekitar 4 dolar Singapura Dengan selisih harga itu Indonesia rugi sekitar 540 juta dolar Singapura Atau sekitar 2,7 triliun rupiah per tahun Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan Youtube kami Untuk terus mengikuti perkembangan terkini berita Banjar Masinpos Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!